Inilah Injil Yesus Kristus, menurut Lukas, Pasal 7. Yesus menyembuhkan seorang hamba perwira. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, ia pergi ke kota Kapernaum. Di kota itu ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit parah dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia mengutus beberapa tua-tua Yahudi untuk meminta Yesus datang dan menyembuhkan hambanya. Ketika datang kepada Yesus, para tua-tua Yahudi sungguh-sungguh memohon kepadanya untuk menolong perwira itu. Mereka berkata, Orang ini pantas mendapat pertolonganmu, sebab ia mengasihi bangsa kita dan telah membangun rumah ibadah untuk kami. Jadi Yesus berangkat bersama mereka. Ketika ia sudah dekat, perwira itu mengutus beberapa temannya untuk berkata kepada Yesus, Tuhan, tidak perlu engkau bersusah-susah, karena aku tidak cukup terhormat untuk menerimamu di rumahku. Karena itu, aku menganggap diri tidak pantas untuk datang kepadamu. Tetapi, engkau cukup memberi perintah saja, dan hambaku akan sembuh. Sebab, aku orang yang ada di bawah kekuasaan, dan aku mempunyai prajurit di bawah kuasaku. Jika aku berkata kepada seorang prajurit, Berangkat, maka ia berangkat. Dan jika aku berkata kepada prajurit yang lain, Datang, maka ia akan datang. Dan jika aku berkata kepada hambaku, Lakukan ini, maka hambaku itu akan melakukannya. Ketika Yesus mendengar perkataan itu, ia merasa kagum, lalu berbalik kepada orang banyak yang mengikutinya, dan berkata, Kukatakan kepadamu, Belum pernah aku menemukan iman sebesar ini dimanapun, bahkan di Israel. Kemudian, rombongan yang diutus kepada Yesus, kembali ke rumah perwira itu. Di sana, mereka melihat bahwa hamba itu sudah sembuh. Yesus membangkitkan anak laki-laki seorang janda perempuan. Keesokan harinya, Yesus dan para muridnya pergi ke kota Nain. Sekumpulan orang banyak juga mengikuti mereka. Ketika tiba di dekat gerbang kota, Yesus melihat beberapa orang sedang mengusung jenazah seorang pemuda. Pemuda itu adalah anak tunggal dari seorang ibu yang sudah menjadi janda. Banyak orang dari kota turut menemani ibu itu. Ketika Tuhan melihat ibu itu, ia merasa jatuh kasihan kepadanya, lalu berkata kepadanya, Jangan menangis. Kemudian ia mendekati usungan jenazah, lalu menyentuhnya. Orang-orang yang mengusung jenazah itu pun berhenti. Kemudian Yesus berkata kepada pemuda yang mati itu, Anak muda, kukatakan kepadamu, bangunlah. Pemuda itu pun duduk dan mulai berbicara, dan Yesus menyerahkannya kembali kepada ibunya. Melihat kejadian ini, semua orang dipenuhi dengan rasa takjub. Mereka mulai memuji Allah dan berkata, bersama kita ada seorang nabi besar, dan Allah sudah datang untuk menolong umatnya. Berita tentang Yesus ini menyebar ke seluruh wilayah Judea dan ke semua tempat lain di sekitarnya. Yohanes mengutus beberapa orang untuk bertanya kepada Yesus. Yohanes juga mendengar tentang semua kejadian tersebut dari murid-muridnya. Lalu Yohanes memanggil dua orang dari murid-muridnya. Mereka diutusnya pergi kepada Tuhan untuk bertanya, Apakah engkau adalah orang yang kami harapkan akan datang itu, atau haruskah kami menunggu orang lain? Maka murid-murid Yohanes datang kepada Yesus dan berkata, Yohanes pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, Apakah engkau adalah orang yang akan datang itu, atau haruskah kami menunggu orang lain? Pada waktu itu Yesus sedang menyembuhkan banyak orang dari berbagai penyakit. Ia menyembuhkan orang-orang yang kerasukan roh-roh jahat, dan membuat banyak orang buta melihat kembali. Yesus menjawab murid-murid Yohanes, Pergilah dan ceritakan kepada Yohanes semua yang telah kamu lihat dan dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kustah disembuhkan, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kabar baik diberitakan kepada orang miskin. Diberkatilah orang yang tidak meragukan aku. Ketika murid-murid Yohanes pergi, Yesus mulai berbicara kepada orang banyak tentang Yohanes. Yohanes, siapa yang ingin kalian lihat di padang belantara, sebatang rumput yang ditiup angin? Sejujurnya, apa yang kamu harapkan? Seorang yang berpakaian indah? Tentu saja tidak. Orang yang memakai pakaian indah dan hidup dalam kemewahan berada di istana-istana raja. Sejujurnya, apa yang ingin kamu lihat di sana? Seorang nabi? Ya, Yohanes adalah seorang nabi. Tetapi kukatakan kepadamu ia lebih daripada itu. Kitab suci menuliskan tentang dirinya. Dengarlah, aku akan mengirimkan utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Kukatakan kepadamu dari antara semua orang yang sudah dilahirkan, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Akan tetapi, orang yang paling kecil dalam kerajaan Allah, lebih besar daripada Yohanes. Ketika orang banyak mendengarkan Yesus, mereka semua mengakui bahwa Allah itu benar. Bahkan penagi pajak pun setuju. Orang-orang ini telah dibaptis oleh Yohanes. Tetapi orang-orang farisi dan guru-guru Taurat menolak rencana Allah bagi hidup mereka karena mereka belum dibaptis oleh Yohanes. Lalu Yesus berkata lagi, Dengan apakah aku akan bandingkan orang-orang pada zaman ini? Seperti apakah mereka itu? Mereka seperti anak-anak yang duduk di pasar. Satu kelompok anak-anak memanggil anak-anak yang lain dan berkata, Kami bermain seruling untuk kamu tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan lagu sedih tetapi kamu tidak menangis. Yohanes pembaptis datang. Tidak makan roti dan tidak minum anggur. Dan kamu berkata, Ia kerasukan roh jahat. Tetapi anak manusia datang makan dan minum. Dan kamu berkata, Lihatlah, Ia seorang yang rakus dan pemabuk. Teman para penagi pajak dan orang-orang berdosa. Tetapi, Hikmat dibuktikan kebenarannya oleh mereka yang menerimanya. Simon orang Farisi Salah seorang Farisi bernama Simon mengundang Yesus untuk makan bersama dia. Maka Yesus pergi ke rumah orang Farisi itu lalu duduk dan makan. Di kota itu ada seorang perempuan berdosa. Ketika ia mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah Simon orang Farisi itu, ia pun pergi ke sana dengan membawa sebotol minyak wangi yang mahal. Kemudian, perempuan itu berdiri di dekat kaki Yesus dan menangis. Ia membasahi kaki Yesus dengan air mata dan dikeringkannya dengan rambutnya. Setelah itu, ia menciumi kaki Yesus lalu meminyakinya dengan minyak wangi. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal ini, ia berkata dalam hati, Jika orang ini seorang nabi, ia tentu tahu kalau perempuan yang menyentuhnya itu orang berdosa. Nah, menjawab pikiran orang Farisi itu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang ingin kukatakan kepadamu. Simon menjawab, Katakanlah, Guru. Yesus berkata, Ada dua orang yang meminjam kepada seorang pemilik uang. Satu orang berutang 500 keping uang perak, dan yang lainnya berutang 50 keping uang perak. Tetapi keduanya tidak mempunyai uang sehingga tidak dapat membayar utang mereka. Jadi, si pemilik uang mengatakan bahwa mereka berdua tidak perlu mengembalikan uangnya. Siapakah di antara kedua orang itu yang akan lebih mengasihi si pemilik uang? Simon menjawab, Menurutku, orang yang hutangnya paling banyak. Yesus berkata kepadanya, Kamu benar. Kemudian, Yesus berbalik kepada perempuan itu dan berkata kepada Simon, Apakah kamu melihat perempuan ini? Ketika aku datang ke rumahmu, kamu tidak memberiku air untuk mencuci kakiku. Tetapi ia mencuci kakiku dengan air matanya dan mengeringkannya dengan rambutnya. Kamu tidak menyapaku dengan ciuman. Tetapi sejak aku masuk, ia terus menciumi kakiku. Kamu tidak menghormatiku dengan memberikan minyak di kepalaku. Tetapi ia meminyaki kakiku dengan minyak wanginya. Karena itu, kukatakan kepadamu, dosanya yang banyak itu sudah diampuni. Hal ini jelas karena ia menunjukkan kasih yang besar. Orang yang sedikit diampuni akan sedikit mengasihi. Lalu Yesus berkata kepada perempuan itu, Dosamu sudah diampuni. Orang-orang yang duduk makan mulai bertanya-tanya dalam hati. Ia pikir, siapa dia ini? Bagaimana mungkin ia bisa mengampuni dosa? Yesus berkata kepada perempuan itu, Karena percaya, maka kamu sudah diselamatkan dari dosa-dosamu. Pergilah dengan damai.